itu doa loh 1 Juli ini 1 Juli sampe 17 Juli 17 hari 115 juta shopee doang ini shopee doang kamu mati yang download ID berapa? 15 juta eh 15 juta 15 hari loh download ID berapa? aku download ID kali ini masih puluhan ini download ID di sebelah gak sih? sering kan itu 22 juta ini yang download ID 20 juta berapa bulan? setengah bulan sama ya waktu yang sama dari tanggal 1 sampe tanggal 17 Juli insya Allah eh lu jadi dulu lu selalu berapa sih? dulu sebenernya nih guys kita teman kuliah sama beda jurusan dia inggris aku dan informatika ini oh yaudah silahkan temanya ungu apa namanya abu-abu hitam abu-abu hitam semua loh masuk kan? infram kan? infram udah? infram ya kamu udah bikin materi belum? atau cuma kita mah biasa-biasa aja ya ngobrol santai ya? iya ngobrol santai itu kutu siapa? misalnya gue mau main satu oh kiranya cewein teh gagal lah amin kalo iya eh jadi lulus tahun berapa sih? aku lulus mati ya kuliah? tahun 2000 aku telat banget soalnya 2018 jadi aku nganggur berapa-berapa tahun dulu gitu baru nganggurnya dimana? di Cikarang disini kerja disini aduh lu habis lulus masuk ke Jakarta gitu jadi eh waktu waktu sebelum lulus udah di Jakarta udah di Jakarta terus abis itu? ya apa ya ya aku gak donasiin kerja-kerja dulu gitu jadi apa sebelum aku mau lulus ya aku kerja-kerja dulu pertama-tama setelah di Jakarta kerja dia CC aku tunjuk ke hmm gitu beberapa bulan terus pulang lagi ke Cikarang terus datang lagi ke Jakarta pake jazz eh oke jauh ini eh bukan iya iya dia pemeja warna biru waktu itu oh iya iya terus papasan gue kayak kenal gitu dia bilang don gitu masih dia nol ternyata dia habis kita ketemu ini gak sengaja di kokas nah sekarang nih oh sekarang udah terus sekarang masih kerja gak? udah gak resen sekarang kamu aktivitas pergiatannya apa sih sehari-hari gitu? usaha aja sekarang usaha tapi kalo kemarin sempet gue sih sempet liat aja share dia di mana? sosmed oh iya kegiatan dia gitu nah usahanya apa sih sekarang terus sejak kapan sih kamu menggeluti dunia perbisnisan seperti ini? terus produknya apa aja terus gimana kamu bisa idenya terus bisa ketemu sama AOMED gitu ya oh belum kenalan ini kenalan dulu gitu ya kenalan dulu ayo kenalan siapa nih? aku Don udah udah Don orang-orang panggilannya? Ome ya kita biar lebih akrab kalau ada Ome nah gini pertama-tama kan aku kan apa kuliahnya di Cikarang nah waktu itu kan aku kan belum lurus karena terbengal sama skripsi aku gak usah banget lagi masa itunya lah apa enggak bandel-bandelnya kan emang bandel itu bandel apa gue iya sih bandel karena apa ya kuliahnya gak itu kan enggak emang emang bolos-bolosan gitu-gitu bisa sih? kan kuliahnya malam ya walaupun tapi kan jarang masuk oh oke jarang masuk terus akhirnya mengadu nasib ke Jakarta dulu pertama-tama kerja di ACC berapa bulan terus pulang lagi ke Cikarang terus aku kerja kerja di MTF kan nah di MTF itu kan aku akan di situ kan menerimanya harus di 31 kan iya sementara kan aku belum ada ijasa nah aku tuh pake transcript nilai gitu dan aku ngakunya ke waktu HRD nya itu aku udah lulus dulu gitu ngomelnya kan padahal skripsinya kan masih nilainya kan masih 0 kan iya iya betul aku belum punya ijasa sama sekali tapi apa HRD nya ya percaya-percaya aja aku bilang aku udah lulus cuma ijasa aku belum turun karena aku bilang lagi tahap akreditas oh gitu kan lah lagi kamu masih lagi akreditasi gitu lah oke nah dulu kan aku marketing kan di apa ngapanya jadi marketing gitu nah gara-gara HRD nya mungkin tertarik banget sama aku kan karena kayaknya basic aku udah marketing banget gitu basic banget udah marketing banget akhirnya kayak oke kamu mulai bulan depan kamu mau kerja gitu akhirnya yaudah pas aku di MTV itu apa ya udah kerja beberapa tahun disitu nah biasanya juga kan marketing juga kan jadi aku mobil gitu kan jual-jualan gue juga nah ujung-ujungnya kalau misalkan aku jualan itu kan udah targetnya udah mendengar ke atas dong yang udah punya mobil yang kayak kali juga juga banyak akhirnya aku mikir kayak gini kenapa aku gak bikin produk sendiri aja terus aku jualin ala-ala aku jadi direkturnya aku semuanya dikit gitu akhirnya dulu nah karena aku kan di marketing itu di kerjaan aku itu aku udah tau kan cara cara jualannya gimana marketnya gimana nego sama nasabahnya gimana kayak gini-gitu udah tau nego sama customer udah biasa ya udah biasa gitu nah sementara kan nasabah-nasabah aku kan yang gede-gede kan apa kabar cuma bisnisku harganya cuma ratusan ribu kan ya coba ajailah terus gak gini karena udah punya basic marketing tadi ya terus kalau desain-desain foto-fotonya itu dari mana emang dari dulu aku suka foto gitu suka foto suka nulis gitu jadi kayak aku belajar-belajar aja dari youtube ikut suka ada seminar aku ikut gitu-gitu kumpulan-kumpulan gitu aku ikut cara foto-nya atau tidak sih sekarang-sekarang jadi gitu terus gak kapan ini mulai gini apa terus ini bisa ini brand sendiri ya brand sendiri gitu ini aku brand sendiri aku udah banyak produk sih yang brand sendiri kayak USB kayak gini topi ini tasmika ini tasmikanya gitu ini tasmikanya gitu nah yang samping aku ini ini tim aku yang beberapa aku untuk bisnis aku yang gak se gak seberapa hasilnya tapi alhamdulillah puji Tuhan ini tasnya kalian bisa follow instagramnya di don.id underscore atau bisa langsung di shopee ada website officialnya juga topiknya juga ada begitu lo kenapa bisa ambil produk ini karena pertama-tama kan aku pertama-tama kan aku jualan jam jualan jam tangan itu kan local brand semuanya kan aku jualan local brand gak ada yang salah alat terus aku pikir gini aku pikir gini lagi aku makin bergembang deh otaknya kalau aku bisa jualin punya orang lain punya orang lain kenapa aku gak bisa bikin brand sendiri gitu nah setelah aku berhasil jam tangan itu akhirnya aku pilih buat aku mau bikin brand sendiri dengan tas tas ini ya tas ini awalnya ini ya urutannya awalnya itu tapi banyak sih sebelumnya juga udah ada ini tapi yang salah desain itu banyak agak kururin 2 juta juga lo ini ngedesain sendiri? iya tapi aku kerja sama-sama tukang-tukang konveks tukang konveksinya jadi kita dikasih contoh sama ada oh gitu loh dikasih contoh kita yang kasih contoh nah kita diskusi mau gak kalau kayak gini-gini gimana? kalau gini-gini gimana? awalnya lo bawa tas yang biasa aja terus lo gue pengennya kayak gini bawa beberapa gitu kita rasa perlu beberapa konveksinya gitu agak ngeri tukang ngeri tukang ngeri agak konveksi deh konveksi-konveksi guys jadi apa kita bawa beberapa kayak gini kan? dari brand-brand lokal juga ada yang bagus-bagus juga kita bawa nah kita ituin mas ini gimana? cocok gak? kita nyusain pasar juga gitu pasarnya gimana? kalau misalkan ini bagus nih bagus gini-gini omelette dan gimana kalau kita bikin gini-gini gitu-gitu awalnya lo ini sendiri apa? terus gimana lo bisa ketemu sama si omel? nah ini kan followers aku dulu iya followers aku instagram nah aku kan suka bolak-balik ke bandung kan jadi aku kayak aku kan dulu sendiri aku dulu punya temen riampit cewek tapi dia udah pulang ke medan bukan medan ke bengkulu jadi dia dulu sering aku bawa ke bandung bolak-balik ngelemen aku kan nah aku pikir kalau aku gak punya temen kayaknya susah di aplai bandung kan aku gak kenal banget kan konveksinya akhirnya akhirnya aku kita DM-DM-an sama Rahmat mau gak gini-gini gini-gini yaudah mau dia yaudah kerja bareng sama waktu kamu jualan online itu kamu udah kerja apa lo udah nulisain duluan? udah kerja kerja sambil jualan online itu lo kerjain sendiri? aku kerjain sendiri jadi jam apa aku pulang kantor jam setengah 6 jam 7 aku packing packing lagi asa ya masih single lo guys masih singlenya? iya tapi belum ada? apa udah ada? banyak sih tapi belum belum ada yang cocok nanti kalo minat hubungin nomernya di bawah ini oh gitu sama Omed itu dulu apa namanya kenal karena follower aja gitu ya? follow-followan gitu terus Omed lo bisa mutusin terus ikutnya gimana lo? lo kan belum kenal apa dia? udah beberapa kali kenal udah beberapa kali ketemu jadi kalo aku ke Bandung Mat kamu gimana? kemarin aku kesini dong gitu jadi dia prosesnya tau gitu prosesnya tau tapi dari Shopee juga aku kan pas waktu itu ngedatang ada Shopee 2 kan dan 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 ini ini brandnya sendiri jadi yang di Bandung tapi yang brandstore nya udah pindah jakarta semua atau masih dipindah sekarang dan tapi rencana kita adalah tas ini mau dibikin di Bandung di lok situ kalau udah gede tapi ini kan masih kecucing kok ga di Jakarta aja kenapa? konveksi nya kan disana di Bandung jadi jadi kita ga usah bolet balik sama ongkir terus biar lebih berarti lo ada planning buat moving bandung, tapi jam tangannya tetap disini pas disana jadi kita jamkanya ga yang pendek jadi nanti kedepannya kita yang besar lo kenapa bisa percaya terus ikut sama dia? ya karena duit lah karena hasilnya kan ada awan kenapa aku lo disini aja ya gitu ya gitulah dan mungkin udah rezekinya aku disini dan kita ga tau jangankan jangankan diriku ngeri ya kayak gitu lah intinya aku juga pas waktu itu kerja sambil ngerjain ini juga jadi dulu dia kerja kan sambil ngerjain sambil ngerjain ini yaudah lu fokus aja ke gue gimana yaudah kita sikat oh lu dulu termasuk orang yang ngerjain ini iya kan dulu pas di shopee gitu aku yang gini, tapi dari bandung baru dikasih kesini tinggal dikasih resinnya aja gitu oh drop ship gitu modelnya awalnya kayak gitu enggak lah dia produksi tapi barangnya stoknya di bandung barangnya di sini tapi dia yang jualin aku yang jualin di shopee oh berarti lu tinggal kirim resinnya aja gitu iya nanti baru disini di packing dan akhirnya pas pas mau lebaran ya lebaran ke apa lebaran ke apa eh jadi ini udah berapa tahun sih udah mau setau sih tapi jalannya itu baru beberapa bulan ini tapi kalau jam tangan ini udah lama banget coba kasih le kan kemarin lu sebut sekarang dulu dari omset berapa sampai sekarang berapa omset apa? perbulan atau per tahun perhari 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 berapa ya mat? perhari jam tangan apa? jam tangan ini ya buah-duanya lah semuanya kalau jam tangan kalau di shopee aja iya iya di shopee aja kamu set aku perhari berapa ya? murah kok wah kapan mati itu ini berapa? ini sebulan? pas minggu? ini berangkat tengah bulan itu gak ada nih 9 Juli sampai 17 Juli udah 100 juta mana ada 59 juta? eh doa itu doa itu doa loh 1 Juli ini 1 Juli sampai 17 Juli 17 hari 15 juta shopee doang ini shopee doang ini shopee doang keliatan kan 100 15 juta kamu mati yang don.id berapa? 15 juta? eh 15 juta 15 hari loh masya Allah kalau ini puluhan masih puluhan ini ini downstore jadi duluan downstore eh downstore ya? downstore dulu baru gile padahal dulu kita masih kuliahnya sama di ruko gitu jangan ruko kok kuliah di ruko? dengerin mau kuliah dimanapun itu masa depan itu gak jamin yang rata-rata semuanya nih kampus kan gilu kok sekarang kan gue ini gak jamin kita mau sekolah dimana gitu yang jamin masa depan kan kita sendiri kan iya tapi kalau kerja krasma hasilnya juga pasti memuas eh lo dulu suka makan wartak di sebelah gak sih? sering kan? itu 22 juta ini yang download id 20 juta berapa bulan? iya nanti boleh dong dikirimin video kan ada itu yang di upload boleh ya berarti gue jadi reseller aja berarti ini kedepannya ini targetnya udah punya outlet sendiri ini kan outletnya belum ada ini outletnya masih goib online nanti insyaallah eh targetnya kapan nih punya outlet sendiri? secepatnya soalnya kita juga udah nyari-nyari tempat kita udah mulai sibuk sih bolak-balik terus ente gimana sih bisa memutuskan istilahnya? kan lo berarti udah tau dong target marketnya siapa gitu tau apa lo memang target marketnya kan anak-anak yang muda gitu anak muda kenapa lo bilang anak-anak muda? ya usia berapa gitu? umur 15 30an bawah lah terus kenapa lo istilahnya ini aja deh anak-anak muda lah teenager gitu enak 20an gitu kenapa lo disitu? kan lo pasti punya analisi sendiri kenapa lo gak yang istilahnya umurnya kok umurnya segitu itu kenapa nah kalo 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 kita target marketnya yang 30an ke atas soca mat sedia udah yang berduit dong dan harga barangnya juga udah lumayan kan nah kita juga apa dedikasinya pengalaman kita juga kan lebih harus luas kan lebih teliti gitu jangan sampe salah karena yang beli juga udah udah punya otak lah tapi kalo yang ini kan masih kayak ala-ala gitu loh dia udah mikir gitu maksudnya dia udah mikir kalo misalkan dia beli produk ini buat apa dan kegunaannya apa kelebihan apa kekurangannya apa tapi kalo misalkan anak-anak muda kan sekarang kan kalo mau beli cuma fashion doang gitu dia gak mikir kayak masa depan segala macem yang penting beli dia punya oh gitu kenapa yang kan tadi dibawah 20an apa yang masih anak sekolah itu gak ada duitnya terus lo kenapa yang usiasi gitu kan pasti lo udah mengenalisa dari dasarkan pengalaman itu waktu dulu jadi marketing handal gitu nah kalo misalkan dia kita kan kalo misalkan kita target marketnya juga anak-anak tapi kan harga barangnya juga kan ini gak mahal-mahal banget biar aja ini berapa sih harganya? harganya 120 ribu step pembelian gratis gelang dan kalung apalagi coba dimana di online shop mana sih yang jual beli 1 barang dapet 3 produk dan ada 3 ongkir lagi di online shop mana coba ini lo dengan harganya segitu udah dapet profit ya? iya ya pasti lah ya maksudnya kan ada yang dia istilahnya yang penting gue orang tau dulu kalo gue jualan kan gitu? nah kalo pertama-tama dulu mungkin kayak gitu tapi kalo sekarang kan udah belajar lah masa bentuk terusin lo open reseller gak atau hanya lo ada? kenapa gak open reseller? ini tapi kalo misalkan ada yang ini ya tinggal 100 tapi tetap hari-hari yang sama berarti gak open reseller ya misalnya juga kita lagi fokus buat ini sih ini kalo geser-geser emang kok kan yang ini bagus juga ini unisex ya semua? unisex bisa apalagi ini juga kan cewek cowok bisa tapi kalo yang cowok banget kayaknya tapi ini kayaknya cowok banget ini kayaknya cowok banget tapi sekarang kan anak-anak muda kan lebih kayak fashion-nya tapi kalo yang kayak gini mah dibanyak dibelinya sama cewek-cewek soalnya kan kalo cowok-cowok yang 100% cowok pasti lebih memilih yang kayak gini kalo 100% cowok iya sih sebenarnya ini laki banget gitu maksudnya kok yang kayak gini tuh cowok kalo yang gentle gitu kurang gitu ya tapi memang ada aja tapi kalo misalkan yang fashion-nya anak instagram anak tiktok gitu kan kayaknya dari 100% yang ini cewek 50% cewek 50% kalo yang ini mah dari 100% cowok 80% cewek cuma 20% ini cewek buat beliin cowok iya beli kamu doang bagus loh ini guys gue aja suka loh dia ini rasa juga kita pulang loh coba liat 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 jamnya mau kasih liat sekalian gak? so aku yang mau nyanyi baru ya ini baru berapa piece yang kamu bikin 60 ini baru sampling udah-udah kan udah produksi di suatu udah terjual 30an 30 tapi ini 2 kali produksi 3 kali sama yang mau sekarang oh ini anti air ini eh gua suka ini yang anti air anti air gini tapi lu kenapa pilihnya warna hitam gitu? hitam karena identitas sama cowok hitam 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 abu-abu ribet kalo cewek itu kan warna-warni gitu kan ribet gitu tapi ada sih warna saplas tapi ada tapi misalnya kebanyakannya yang pengennya warna hitam tapi emang simpel sih kalo maksud gua warna ini hitam gitu kita udah banyak produk udah sepuluhan ya matian ini 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 udah banyak produk kalo yang pengen ransel ini ransel ini dan don id dan 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 Terima kasih telah menonton!